Terima kasih. Terima kasih. Dan bangsa ini. Dengan semangat dan tekat yang mulat, ku beranikan diri untuk mencoba. Tidak terhitung ribuan pelamar yang turut bersaing bersama. Sampai akhirnya berkumpulah kami, insan terbaik Indonesia, siap memujudkan cita-cita membangun Indonesia melalui telekomunikasi. Masih segar diingatan ketika surat panggilan telah kuterima. Menjadi kebanggaan yang tidak terkira dan disambut dengan penuh sukacita. Namun, bukan usaha yang sederhana untuk bergabung bersama tele-tele di masa itu. Sejak hari pertama, visi kami ditempa, karakter pun dibina, dididik untuk menguatkan rasa cinta dan kekeluargaan dengan sesama rekan kerja kepada perusahaan dan kepada bangsa Indonesia. Setelah itu kami disebar untuk berkarya ke seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari tengah-tengah ibu kota sampai dengan kota-kota di pulau terjauh atau di wilayah perbatasan. Tidak kusangka, bergabung dengan Telkom Indonesia membuka banyak jalan untuk berkarya. Perjuangan kami untuk dunia telekomunikasi bukan dimulai dari duduk di kursi ibu dibalik tumpukan dokumen di atas meja. Usaha kami diuji di pinggir jalan dan tengah lapangan di bawah teriknya matahari, menarik kabel, mencari pelanggan dan pengulat laporan tidak kena lolos sejak pagi terkadang sampai berganti hari. Kami berusaha mendengarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi pelanggan kami. Kami singsikan lengan baju untuk menggali, membangun dan memastikan infrastruktur serta menghubungkan jaringan di atas kurupatan kota. Semua itu dilakukan untuk mendekatkan para pelanggan kami, termasuk instansi bisnis dan tentunya para anggota keluarga, sehingga semua terasa menjadi lebih dekat, lebih mudah. Tantangan demi tantangan, tidak berhenti kami hadapi. Perubahan kebijakan dan polisi yang sebenar tiasa menguji. Perkembangan teknologi yang selalu membuat kami waspada. Para kompetitor yang memaksa kami membuka mata, bukan menyerah, kami justru menjadikan tantangan tersebut sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Tahun demi tahun, kami berikan karya terbaik kami. Tidak terhitung waktu yang kami habiskan di luar rumah, agar bisa dekat dengan seluruh pelanggan kami. Namun semua usaha ini terbalas rasanya ketika mengingat setiap tetes keringat dan tarikan serat otot-otot kami akan memberikan kehangatan kepada keluarga pelanggan kami. Juga menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat yang terbantu berkat telekomunikasi. Bangsa Indonesia kini semakin maju dan semakin mandiri. Semua tidak lepas dari rintisan jerih payah kita semua yang ada di sini. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada perusahaan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terus berkarya dan berinovasi. Terima kasih kepada keluarga kami atas restu dan doa yang tiada hentinya. Kini mungkin sudah waktunya ketika usia muda sudah menjadi teman lama dan saatnya menyambut masa perabakti dengan rasa sukacita. Mungkin masih akan kerindukan canda tawa bersamarkan kerja. teriakan semangat pagi yang membakar dada dan doa-doa yang dipajakkan baik di masa yang baik maupun terendah dalam pekerjaan kita. Untuk adik-adikku yang tercinta, ku titipkan masa depan perusahaan kita, mesin penggerak kemajuan bangsa untuk kalian jadikan punggawa di antara negara maju yang terkemuka Telkom Indonesia. Marilah mengisi masa-masa bakti kita dengan prestasi dan kebanggaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai utama perusahaan kita. Solid, speed, and smart. Semoga kita dapat bangkit dan menyaksikan kejayaan Telkom dan kejayaan Indonesia bersama-sama. Inilah perjalanan panjang dedikasi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.